Halo Sobat Mancing Mania, saya Jadina Dalung Senang bisa berjumpa kembali dengan anda semua Kali ini kita akan bicara real mahal The best of the best dari Shimano yaitu Stella Kita sudah tahu semua di setiap brand masing-masing Memang selalu ada yang versi high end nya Yang kelas tertingginya Bisa dibilang kelas para rajanya Kalau di Daiwa ada Saltiga Di Okuma ada Makaira Di Pen ada Torqui Kemudian di Shimano ada Stella Seperti itu oke Kali ini Stella yang terbaru Ini kiriman dari temen di Kalimantan Bang Thomas namanya Katanya kemarin di Bail Amnya longgar Sudah saya kencangkan Itu hanya longgar biasa Tapi sekalian hari ini akan saya review Oke Ini standar di dalam box nya Ada spacer Kemudian buku-buku manual nya Kemudian ada ini Skemanya Oke Kotaknya saya singkirkan dulu Kemudian saya akan langsung menuju ke bagian reel nya Luar biasa ini coy Sip Seperti ini dia Oke Benar-benar mewah Wih putarannya Seperti mutar anus ya Seperti mutar Kain sutra Seperti meraba kain sutra Sangat halus sekali Oke Kemudian naik turun Daripada spoolnya Wom shaftnya ini Memanjang kayaknya Sehingga naik turunnya dia Lebih lambat ya Bisa dilihat Nah seperti ini Tapi benar-benar Halus sekali Oke tempoh hari ininya longgar Naik sedikit Jadi katanya silahkan D&D perbaiki Ternyata hanya longgar saja Jadi saya tinggal mengencangkan Baut yang ada disini saja Sudah selesai Sudah urusan Cuman Kemarin saya Info juga ke Bang Thomasnya Bang saya mau bikinkan video Oke silahkan Untuk viewer D&D Katanya spesial Supaya Mendapat informasi Mendapat informasi tentang Real Shimano terbaru ini Shimano Stella Ini seri 2500 HGK nya Buatan Jepang ya Nah seperti ini Oke Ini dia detailnya Kalau saya lihat Ya kayak Stradic Kayak Stradic FL Oke Kayak Twin Power juga Ya mirip-mirip lah Meskipun Stella Kita tahu sendiri Dengan Seri Tertingginya ya Kemungkinan Materialnya beda Kemudian ada Beberapa fitur Ataupun Part-part Yang dibuat Lebih unggul Daripada Seri di bawahnya Cuman Sesuai dengan Harganya juga Kualitas tersebut Ya akan Harus ditebus Dengan harga yang Cukup mahal Bayangkan Stella Ini harganya Tembus di atas 10 juta Oke Bagi yang Masih hanya Mimpi-mimpi Yang masih Membayangkan Semoga di Tahun baru ini Nanti bisa terwujud Beli Stella Oke Ini bagian Handlenya Permanent One piece Dia One piece Kemudian Knopnya Ada dua Baring disini Satu Sama dua Disini Oke Keren sekali Kemudian Kita ke Masuk bagian Spool Nah Clickernya Ini hanya Satu arah Ke arah Strike Dia bunyi Ke arah Sebaliknya Dia tidak bunyi Jadi jangan Bingung ya Karena Tempoh hari Ada aja Yang tanya Di real Stradic Di real Twin power Itu Katanya kok Satu arah aja Bunyi Padahal memang Aslinya juga Seperti itu Nah Clickernya Standar ini Di Stradic Di twin power Di bio master Itu Modelnya Seperti ini Ini Knopnya Kemudian Saya akan Cek Dragwaser Dragwaser Felt Disini Felt Tapi Terdiri Dari Tiga Lapis Dia Seperti ini Ya Dengan Satu Support Baring Disini Saya tidak usah keluarkan ya Karena sudah kelihatan Satu support Baring disini Jadi Gimana ya Di real Murah pun Saya temukan Seperti ini Yang sama Jadi Sebenarnya Apa yang Bikin Stella Mahalnya Apa namanya Atau Materialnya Karena Kalau di Stella Yang SW Mungkin lah Dia memang Terlihat sekali Perbedaan Material Kemudian Bahan Kemudian Sistem Mesinnya Kalau yang Seri-seri Kecil Kadang-kadang Saya bingung Dibilang Sama Seperti Twin Power Juga Iya Dibilang Sama Seperti Stradic Juga Bisa Dibilang Iya Juga Seperti Itu Oke Kita lanjut Ke Clicker Nya Pun Sama Ya Lihat Aja Twin Power Dia akan Seperti Ini Juga Modelnya Untuk Yang Seri-seri Real Size Kecilnya Satu Waring Disini Kemudian Ini Di Kap Bull Rotor Nya Juga Modelnya Seperti Ini Coba Perhatikan Punyanya Stradic FL Atau Twin Power Yang Seri C Bakal Sama Seperti Ini Oke Saya Akan Coba Buka Rotor Nah Seperti Ini Cover Rotor Nut Kemudian Ada Bearing Disini Yang Berfungsi Sebagai Floating Kemudian Ini Rotor Ini Shimano Stradic FL Stradic FL Ada Disini Saya Kira One Way Bakal Dibikin Beda Ternyata Clutch Ataupun One Way Seperti Ini Bisa Anda Temukan Di Stradic FL FL Kemudian Twin Power Yang Seri Kecil Yang Seri Twin Power 2020 Yang Pernah Saya Review Model Clutch One Way Seperti Ini Kita Masuk Rotor Nah Kalau Rotor Ini Metal Bahannya Kemudian Saya Akan Perlihatkan Bagian Ininya Aja Line Roller Dulu Saya Masuk Ke Bagian Line Roller Line Roller Sudah Pastinya Bearing Ya Kalau Stella Nah Nah Seperti Ini Dia Line Roller Bearing Ada Cover Di Kedua Sisi Kemudian Nah Ini Line Rollernya Permanent Ya Seperti Serah Di FK Punya Jadi Kalau Mau Ganti Harus Satu Set Ya Oke Kemudian Saya Akan Coba Intip Dari Sini Aja Karena Untuk Buka Ini Dia Harus Dari Sini Dia Menggunakan Kunci L Seperti Ini Nah Harus Menggunakan Kunci L Seperti Ini Bukanya Nah Jadi Kemarin Longgar Dia Longgar Oke Agak Ribas Ini Menurut saya Bukanya Pake Kunci L Seperti Nah Kemarin Longgar Seperti Ini Jadi Dari Bang Thomas Itu Kirim Dari Kalimantan Dalam Kondisi Longgar Seperti Ini Setelah Saya Cek Dan Perhatikan Ternyata Memang Tidak Ada Masalah Dan Hanya Longgar Biasa Nah Seperti Ini Ini Basic Sama Seperti Real Shimano Seri Light Atau Seri Kecil Pada Umumnya Konsepnya Akan Seperti Ini Aja Oke Kemudian Disini Spring Guide Saya Rasa Juga Tidak Jauh Beda Karena Kalau Sampai Misalnya Dari Shimano Bikin Model Baru Desain Baru Tentunya Akan Memerlukan Pengembangan Lebih Lanjut Penelitian Lebih Lanjut Terlebih Lagi Masalah Balance Balancenya Presisinya Dan lain Sebagainya Nah Standar Seperti Ini Cuman Bedanya Buka Bautnya Dia Dari Sini Dengan Menggunakan Kunci L Kalau Ril Yang Stradic Twin Power Itu Kan Dari Sini Dia Itu Aja Si Bedanya Sedangkan Untuk Material Bahan Rotornya Ini Metal Ini Jadi Gak Akan Mungkin Dia Goyang Goyang Gilead Gilead Seperti Itu Oke Itu Di Bagian Rotornya Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Body Saya Akan Buka Ini Dulu Cover Body Body Guard Bagian Belakang Pelan Pelan Bukannya Real Mahal Oke Kemudian Kita Bisa Buka Baut Body Bukannya Bukannya Oke kita langsung saja buka Sangat presisi sekali Oh ini kurang turun, ini harus dalam posisi turun ya Jadi diganggu sama Possiliating slider ya Jadi ini terlalu naik Oke setelah posisi di bawah Nah baru gampang Ini tadi di atas dia Oke Seperti ini, wah ini gearnya digigir dia Kenapa jadi terasa sangat halus sekali Ya karena memang sistem gearnya Kalau anda lihat punyanya Daiwasal 3 yang sekarang Monocock Maka seperti inilah Oke Kira-kira seperti ini Oke Adanya dua slider guide Saya akan buka saja Supaya lebih Lebih gini ya Lebih maksimal Lihatnya Kenapa dia jadi sangat Halus sekali Karena disini saya lihat Idlegear-nya ada Ada banyak ini Satu Ada berapa ya Ada tiga dia Idlegear-nya Untuk ininya Untuk clutch One way-nya Ini saya pastikan Sama seperti Stradic ya Stradic, twin power Bahkan di Stella pun sama Jadi tidak ada Perubahan Desain Masih menggunakan Desain sebelumnya Nah ini hati-hati Dalam membuka Karena sering kejadian Kalau ininya jatuh Ini yang putih-putih ini Maka dia akan Berantahan dia Hal tersebut sering terjadi Pada Shimano Twin power Dan Stradic FL Kalau sudah Ambyar Sudah Hari Anda akan Menyenangkan Oke Tapi tenang Jangan khawatir Saya ada kok Tutorial pemasangannya Itu sudah saya buatkan Jadi silahkan Cek di sana saja Di kontennya ada Slider guide Kemudian Ini Ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah seperti ini dia Ada Ada Tiga idle gear Oke Ini yang di Wormsup gearnya Kemudian Disini juga ada Idle gear Disini juga ada Ada tiga Tiga tumpuk dia Itu kenapa Putarannya yang saya rasakan Adalah Sangat-sangat lembut Sekali Kemungkinan Teknologi inilah Yang Yang lebih Membuat dia Menjadi Sangat halus Oke Jadi ada Dua Apa namanya Dua proses ya Dari Pinion gear kan Dari gear dulu Dari Eh sorry Kameranya Dari gear ini Dari drive Dari drive Dia akan Dibawa ke Pinion gear Pinion gear ke Idle gear ini Oke Disini Idle gear yang ini Yang paling bawah ini Lihat ya Yang paling bawah ini Akan dihubungkan Dengan idle gear Yang di Wormsup Dihubungkan oleh Idle gear lagi Itu kenapa Sehingga Putarannya Ke jalur ini Jadi lebih lambat Ya karena Ada dua Proses putaran Makanya Apa Laju Naik turun Spoolnya Menjadi Lebih lambat Ya Seperti itu Jadi inilah Yang Yang perubahan Yang Yang ditemukan Yang saya temukan Dalam Stella yang terbaru Ini Kalau dari Material Apakah Lebih Bagus Dari Twin power Misalnya Saya kurang Tahu Karena Basic nya Tersudah Pasti Tentunya Aluminium Seperti itu Kalau Dibilang Titanium Saya juga Kurang Tahu Membedakannya Bagaimana Tapi Kalau Ini Memang Bahannya Standar Seperti Aluminium Si basic nya Dari Sisi Pandangan Saya Sedangkan Konsep Gear nya Ini Terdapat Sedikit Perubahan Yaitu Dengan Penambahan Ini Penambahan Idle Gear nya Jadi Lebih Banyak Dia Oke Nah Seperti Ini Ada Satu Dua Tiga Ada Tiga Idle Gear Kemudian Perubahan Yang saya Lihat Adalah Ukuran Daripada Drive Gear nya Yang Lebih Besar Tentu Tentu Saja Dengan Bahan Material Gear Yang Terbaik Duralumin Kalau Dari Stella nya Oke Harga 10 juta Inilah Yang Anda Temukan Kalau Anda Memutuskan Untuk Beli Stella Kalau Saya Bilang Ada Harga Ada Rupa Ya Seperti Itulah Stella Kita Tahu Bahwa Pabrik Juga Melakukan Bisnis Kita Nggak Mungkin Mentang Mentang Harga Mahal Materialnya Dibuat Sebaik Mungkin Semahal Mungkin Tidak Seperti Itu Kenyataannya Juga Hanya Begini Begini Saja Di Stradik Bisa Anda Temukan Konsep Seperti Ini Bahkan One way Ini Umum Di Stradik Di Twin Power Di Biomaster Di Stella Ada Jadi Nggak Mungkin Pabriknya Akan Bikin Lagi Desain Lagi Perlu Biaya Lagi Kemudian Dari Drag Wassernya Dari Komponen Komponen Yang Lainnya Tapi Toh Pada Kenyataannya Yang Namanya Stella Dia Dia Sang Raja Jadi Kalau Sudah Stella Dia Maka Harus Eksklusif Harus Mahal Harus Presisi Harus Harus Yang Halus Harus Yang Smooth Harus Yang Terbaik Seperti Itu Kalau Masalah Ini Disebut Overpress Atau Tidak Silahkan Anda Hitung Dan Mikir Sendiri Karena Tidak Semua Orang Tidak Bisa Beli Dan Tidak Semua Orang Bisa Beli Seperti Itu Kalau Punya Duit Yaudah Beli Beli Aja Ngapain Repot Kalau Orang Yang Berduit Tidak Akan Lagi Akan Sangat Berpikir Sekali Akan Sangat Menghitung Sekali Apa Keuntungannya Apa Kelemahannya Gitu Kalau Hanya Sekedar Untuk Mancing 200.000 Sudah Bisa Mancing Dibandingkan Dengan 10.000 Juta Yang Bisa Mancing Tapi Kalau Orang Dengan Budget Yang Triliunan Beli 10.000 Itu Ibarat Beli Permen Dia Dia Tidak Akan Beli Beli Saja Seperti Itu Jadi Fungsi Dan Tugas Saya Disini Sebagai Mekanik Yang Bisa Membongkar Real Mendapat Kesempatan Untuk Membuka Menunjukkan Seperti Apa Simano Stella Yang Terbaru Maka Inilah Yang Bisa Anda Dilihat Semoga Anda Bisa Menentukan Kemudian Memutuskan Apakah Anda Harus Beli Stella Atau Nggak Tapi Kalau Bagi Stella Bagi Saya Stella Tetaplah Yang Terbaik Di Simano Oke Saya Dini Nek Dulu Dua Jempol Untuk Anda Semua Mancing Mania Mantap